Kita akan ke informasi lain, pemirsa anggota kepolisian dari Polres Parigi Montong diserang oleh kelompok kriminal saat akan mengevakuasi korban pembunuhan Dusun Salubose, Desa Salubanga, Kecamatan Sausu yang terjadi pada minggu kemarin. Dua anggota polisi tertembak dalam kontak senjata tersebut. Ini lah suasana kontak tembak yang terjadi saat dua anggota kepolisian ditembak oleh kelompok kriminal yang terjadi di Desa Salubanga, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Montong, Sulawesi Tengah. Kontak tembak antara tim evakuasi dengan kelompok kriminal berlangsung cukup lama. Namun tim evakuasi berhasil menyelamatkan kedua anggota polisi yang terkena tembak. Kedua anggota kepolisian ini ditembak oleh kelompok kriminal saat kembali dari evakuasi korban pembunuhan di wilayah tersebut. Kedua anggota polisi ini diketahui bernama Basso, anggota Intel Polres Parigi Montong, dan Andre, anggota Brimob Poda, Sulawesi Tengah. Keduanya ditembak saat mengendarai sepeda motor menuju Polsek Sausu. Selain kotak tembak, tim evakuasi korban pembunuhan juga dilempari bom.